Kitab Yesaya, Pasal 29 Kasih Allah untuk Yerusalem Allah mengatakan, Lihatlah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah, Tetaplah melakukan perayaan, Tahun demi tahun. Tetapi aku akan menghukum Ariel, Kota itu akan penuh dengan kesedihan dan tangisan. Tetapi tetap menjadi milikku. Aku menempatkan pasukan di sekelilingmu, Hai Ariel. Aku mengangkat menara perang melawanmu. Engkau akan ditarik ke tanah. Suaramu datang dari tanah seperti suara hantu. Kata-katamu datang seperti bisikan dari kotoran. Banyak sekali orang asing dan mereka seperti debu. Orang kejam akan menjadi seperti sekam yang terbang dalam angin. Dan tiba-tiba, Tuhan yang maha kuasa menghukumu dengan gempa bumi, Gemuruh, dan suara kuat. Akan terjadi badai, Angin kencang, dan api. Api yang merusakkan. Banyak bangsa akan melawan Ariel. Itu adalah mimpi buruk. Pasukan akan mengepung Ariel dan menghukumnya. Itu juga seperti mimpi bagi pasukan itu. Mereka tidak mendapat yang dikehendakinya. Hal itu seperti orang lapar yang memimpikan makanan. Apabila dia bangun, Dia masih tetap lapar. Hal itu seperti orang haus yang memimpikan air. Apabila ia bangun, Dia masih tetap haus. Hal yang sama adalah benar Tentang semua bangsa yang melawan Sion. Bangsa-bangsa itu tidak mendapat yang dikehendakinya. Tercengang dan heranlah. Kamu akan mabuk. Tetapi bukan karena anggur. Lihat dan heranlah. Kamu akan tersandung dan jatuh. Tetapi bukan karena bir. Tuhan akan membuat kamu mengantuk. Ia menutup matamu. Para nabilah matamu. Ia menutup kepalamu. Para nabilah kepalamu. Bagimu perkataanku seperti kata-kata dalam sebuah buku yang tertutup dan disegel. Kamu dapat memberikan buku itu kepada orang yang dapat membaca. Dan katakan agar dibacanya. Orang itu akan mengatakan. Aku tidak dapat membacanya. Buku itu tertutup dan aku tidak dapat membukanya. Atau Kamu memberikan buku itu kepada orang yang tidak tahu membaca. Dan katakan kepadanya untuk membacanya. Orang itu akan mengatakan. Aku tidak dapat membaca buku itu. Karena aku tidak tahu membaca. Tuhan ku mengatakan. Umat ini menyembah aku dengan perkataan dari mulutnya. Tetapi hatinya jauh dari aku. Hormat yang ditunjukkannya kepada aku. Hanyalah peraturan yang diingatkannya. Jadi, aku akan terus membuat mereka heran dengan melakukan hal-hal yang penuh kuasa dan menakjubkan. Orang yang berhikmat akan kehilangan hikmatnya. Mereka tidak dapat mengerti. Lihatlah kepada mereka. Mereka berusaha menyembunyikan hal-hal dari Tuhan. Mereka menganggapnya tidak mengerti. Mereka melakukan perkaranya yang jahat dalam gelap. Mereka berkata kepada diri sendiri. Tidak ada yang dapat melihat kita. Tidak ada yang tahu siapa kita. Kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Kamu menganggap bahwa tanah liat serupa dengan tukang periuk. Kamu menganggap bahwa sesuatu yang dibuat dapat mengatakan kepada pembuatnya. Engkau tidak membuat aku. Hal itu seperti periuk yang mengatakan kepada pembuatnya. Engkau tidak mengerti. Waktu yang lebih baik akan datang. Inilah kebenaran. Setelah waktu yang singkat, Libanon akan menjadi tanah pertanian yang kaya dan tanah pertanian menjadi seperti hutan lebat. Orang tuli akan mendengar kata-kata dalam buku itu. Orang buta melihat melalui gelap dan embun tebal. Tuhan akan membuat orang miskin bergembira. Orang yang termiskin bersuka cita dalam yang maha kudus Israel. Hal itu terjadi apabila orang yang licik dan kejam tidak ada lagi. Hal itu terjadi apabila mereka yang suka berbuat jahat lenyap. Mereka berdusta tentang orang yang baik. Mereka berusaha menjerat orang dalam pengadilan. Mereka berusaha membinasakan orang yang tidak berdosa. Jadi, Tuhan berbicara kepada keluarga Yaakub. Dialah yang menyelamatkan Abraham. Ia berkata, Sekarang orang Yaakub tidak dipermalukan. Mereka akan melihat semua anaknya yang kuciptakan dengan tanganku dan berkata bahwa namaku kudus. Mereka akan menghormati yang maha kudus Yaakub. Mereka menghormati Allah Israel. Banyak dari orang itu tidak mengerti. Jadi, mereka melakukan yang salah. Mereka mengeluh. Tetapi sekarang mereka mempelajari pelajarannya. Terima kasih telah menonton!